Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan Indonesia, bahwa kita tidak ada peraturan seperti di Singapura dan negara-negara Barat, semua rumah bisa bikin makanan, terus langsung bisa jual. Kalau saya personally, waktu ini terjadi, pertama kali bulan Maret itu, to be honest, I was quite pretty hopeless and down lah semuanya. Puji Tuhan, secara union group, we are still able to run in a, yes, a very stagnant mode, tapi so far is doable. Ini memang keadaan yang mungkin dalam sejarah F&B atau restoran yang belum pernah mengalami selama ini, di mana pandemi ini unpredictable, tidak bisa diperkirakan. Siapapun tidak bisa melakukan perkiraan ke depan dalam satu bulan, setengah tahun atau satu tahun depan, apa yang harus dilakukan. Tapi kita semua sadar bahwa masyarakat perlu makan, dan perlu makan yang praktis, penuh gisi, dan harga yang realistis. Itu target market yang harus benar-benar dipikirkan dalam keadaan seperti ini, sebelum nantinya COVID hilang, terus bisa restoran mulai buka kemerlali. Karena dalam satu kenyataan, banyak restoran sudah sangat mengurangi tenaga operasionalnya. Dan selama ini kita harapkan semua pengusaha juga seminimal mungkin, semaksimal mungkin tetap bisa sustain kelangganan hidup para karyawan. Saya lihat yang mereka banyak sudah melakukan adalah mengarah kepada produk comfort food secara umum. Dan masing-masing itu berkreasi juga dalam harga yang ditawarkan, paket yang ditawarkan, format sajian yang ditawarkan, melakukan kualitas. Itu yang banyak yang saya lihat bergembang sekali. Kalau restoran kan sudah standar kalau bisa buka, orang bisa masuk makan, ya mereka melakukan itu pun tidak. Sementara belum bisa kembali seperti awalnya karena tenaga-tenaga banyak sudah berkurang. Memang satu kenyataan itu mungkin keuntungan Indonesia. Bahwa kita tidak ada peraturan seperti di Singapura dan negara-negara Barat. Semua rumah bisa bikin makanan terus langsung bisa jual. Tidak ada masalah, tidak usah minta izin-izin kuat. Itu salah satu faktor mungkin membantu kekegiatan ekonomi di Indonesia. Itu satu segi positifnya. Tapi memang kalau restoran, saya tidak yakin ada yang dalam keadaan ini buka restoran baru. Yang ada bagaimana bertahan. Kalau banyak juga menutup usahanya karena bebannya terlalu besar. Terutama yang bercokol di mall. Karena mall itu ya sangat tergantung oleh traffic. Itu satu kenyataan. Jadi mau gak mau, saya lihat juga semua restoran yang sudah punya nama akan merubah konsep saji dalam situasi pandemi ini. Karena umumnya orang work from home. Tadi kayaknya sudah dibahas hampir semua dari Om William itu benar. Jadi tidak ada yang bisa perkirakan semua ini. Kalau saya personali, waktu ini terjadi, pertama kali bulan Maret itu, To be honest, I was quite pretty hopeless and down lah semuanya. Pastilah, semua orang pasti akan mengalami suatu proses. Apalagi kita merepresent brand-brand yang cukup banyak membekerjakan orang. Cuman ya seperti hal-hal yang biasa, maksudnya damatik kata, kalau kita melawan sesuatu, apa namanya, tantangan, kita mencoba untuk resiki keluar dari tantangan itu. Jadi pelan-pelan kita mencoba beradaptasi. Dan sampai saat ini sih, ya gak mungkin saya bilang easy, tapi it's doable. So far it's on the better track lah pokoknya. Jadi yang pertama itu, waktu kita tutup pertama kali, bisnis kita itu kan sebetulnya we focus more on a lifestyle casual concept. Jadi lebih ke restoran, services, casual fine dining, kalau kita bisa bilang, kita punya brand semuanya. So itu kita switch totally. Tadi, again, Om William udah basically mendiscuss sedikit bahwa banyak restoran-restoran itu balik lagi ke comfort food. Which is true. Jadi memang yang kita fokuskan adalah back to the basic dulu. Apa sih yang diinginkan dan yang dimaui oleh orang-orang di rumah? Karena kan banyak sekali orang gak bisa keluar pada waktu itu. Maka kalau saya personally, of course, most of my brand itu, walaupun kita go into the casual fine dining concept, tapi base of the food are comfort food. So, kita switch aja. Jadi, yang paling kita lakukan nomor satu adalah how to beradaptasi dari services become a delivery service. Nah, ini yang one of the things yang kita fokuskan in the beginning. Yang, I think yang paling besar yang kita lakukan adalah kita tidak mendepangkan dengan online delivery, apa namanya, provider. Seperti misalnya Grab atau Gojek. Kita lebih choose to use our people, which is our service people yang di depan itu, menjadi delivery point of sale. Jadi, mereka yang mengantarkan makanan. Jadi, kita switch totally. I think, yeah, that's one of the reason juga yang kita bisa bilang that's what helped us to survive in the beginning of our pandemi juga. Oke, tadi saya jawab dulu ya yang mengenai layoff orang. Kalau secara, apa namanya, secara general, pasti kita ada layoff orang. Cuman, karena kemarin waktu pandemi itu kita masih bisa operating. Jadi, I think we are one of the lucky one lah. Secara garis besar. Kita itu tidak me-layoff orang in terms of harus kita putuskan kontrak mereka. Memang ada kontrak-kontrak yang sudah habis, itu tidak kita perpanjang. Tapi yang masih current di dalam kita punya payroll, kita itu bisa mempertahankan mereka. Ada beberapa outlet yang memang tidak buka sama sekali karena pada waktu itu belum buka. Contohnya adalah The Dutch yang memang menjadi Louis. Itu karyawannya memang dirumahkan. Tapi secara outlet yang buka, seperti saya punya outlet Coke & Screw Country Club, Coke & Screw Benedict, memang secara, apa namanya, secara requirement dari government itu kan harus 50% kerjanya. Jadi, maka kita secara salary pun kita cut mereka 50%. Tetapi, kita masih memberikan gaji sesuai dengan mereka masuk. Tadi, again, saya stresing enough juga. Saya pikir di Jakarta ini, kita adalah salah satu grup beruntung untuk bisa melakukan itu. Karena saya tahu banyak sekali grup-grup lain tidak bisa melakukan ini. Jadi, again, secara pandemi ini, ini sangat sukar. Tapi, seperti yang saya katakan, ini bukan cerita sukses, tapi ini sesuatu yang sangat berharap buat kita juga. Dan tadi, pertanyaan juga, bagaimana restoran ini berada sekarang? Tentu saja, secara plus dan minus, ya, tentu saja, bagaimana mungkin kita bisa profit kalau restorannya hanya buka setengah dari kapasitas dan juga setengah waktu. Tapi, secara garis besar, ujung-ujungnya ini kan semua balik lagi ke kita punya ability to adaptasi dari memperkecil cost kita, memperkecil biaya-biaya kita. Nah, ini sudah kita lakukan semua. Jadi, sampai hari ini, puji Tuhan, secara union group, kita masih bisa menjalankan dalam, ya, dalam mode sangat sakit, dan mode, tapi so far is doable. Ya, kita, seperti kalau di restoran saya, kemarin, kita banyak sekali melakukan, ya tadi, memfokuskan bagaimana makanan kita ini still using the same, good quality ingredients, good teknik, tapi dihidangkan di rumah. so, one of the, one of the, not really a breakthrough, tapi sesuatu yang sangat jalan, pada waktu masa bulan puasa dan Ramadan itu, kita melakukan rantang-based konsep of food. Jadi, kita membuat rantang dengan makanan-makanan, gaya dari, of course, dari saya, dan juga inspired dari makanan-makanan kita di restoran, kita repackage lagi, menjadi rantang. Itu salah satunya yang kita coba lakukan. Tapi, balik lagi, it's a comfort food kind of concept. And then, yang baru-baru ini, di Benedict, kita melakukan sesuatu, again, melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa back to the comfort food again, yaitu mendatangkan the idea of Nandos chicken. Jadi, saya itu kan salah satu orang yang suka banget makan Nandos chicken di luar negeri. Maka, nah, nama saya kebetulan Nandos juga. Maka, saya mencoba memimik, membuat makanan itu, dan kita launch this kind of product, menamakannya sebagai Nandos chicken, dengan inspired dari Nandos chicken yang the real, and then we repackage again, and then we try to sell that. And then, so far it's been quite positive lah, responsif.